Raperda pajak dan retribusi daerah disetujui menjadi perda dalam rapat paripurna Rabu pagi. Sebelum diserahkan ke Mendagri, Raperda akan divinalisasi oleh Panitia Khusus atau Pansus II yang diketuai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yanni Helmi. Jika Raperda nantinya sudah ditetapkan dan disahkan, PAD untuk kalsuli prediksi bakal merosot. Pasal untuk sektor pajak kendaraan bermotor, Kabupaten Kota akan mendapat pembagian lebih banyak, yakni sebesar 70 persen, sementara 30 persennya untuk Pemprov Kalsel. Meski begitu, Ketua Pansus II mengakui hal itu dilakukan agar pembangunan di daerah bisa semakin maksimal. Daerah diminta betul-betul bertanggung jawab pengelola PAD-nya untuk kepentingan masyarakat. Bikit barangkali tergerus, tetapi uang yang banyak itu adalah nanti ke Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Jadi ada khususnya PKB ya. PKB itu kita hanya kedapatan 30 persen, Pemprov, sementara Kabupaten Kota itu 70 persen. Nah makanya setiap kali saya sosper, sosper itu saya selalu sebutkan, wah ada lagi banyak-banyaknya nih nanti ke depan ini di daerah. Ini harus benar-benar bertanggung jawab kepada orang siapnya. Masyarakatnya di mana Kabupaten Kota yang barangkali, apa namanya, yang jelas 13 kota ya, atau di kaunsel, nah ini kita harapkan benar-benar bijak mempaatkan pajak daerah ini untuk pembarunan rumah kita di Kalimantan Selatan. Masalah pajak itu kami harus meningkatkan lagi, Alhamdulillah di 2024, BPD kita akan naik hampir 2,7 T ya, naiknya itu. Dimana lagi di leading sector yang bisa meningkatkan itu. Nah, UKM-UKM yang bisa meningkatkan pendapatan di daerah yang perlu menintai bukan. Nah, waktu ini adalah tugas yang sangat berat adalah lahannya di Komisi 2, karena ekonomi dan keuangan. Kami mengharapkan beberapa pindahan nanti supaya bisa mengajuk pendapatan di daerah. Dalam rapat paripurna juga disetujui rapat tentang fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peradaran gelap narkotika, prekusor narkotika, dan psikotropika. Setelah ditetapkan, pihak terkait diminta untuk menindaklanjuti dengan menyusun peraturan gubernur atau pergub sebagai pedoman agar pelaksanannya bisa lebih efektif dan efisien.